Terima kasih, Melissa. Teman-teman, hari ini, ini kan mengenai rasionalitas. Hari ini akan menjadi berat. Jangan heran, ini betul-betul pertanyaan tentang apa itu rasional. Dan ya lihat saja, itu yang dipikirkan oleh beberapa pemikir terpenting abad ke-20. Saya akan membagi urayan saya dalam lima bagian. Pertama, sebagai pengantar, saya mau sebentar menjelaskan perkembangan filsafat sendiri yang berkembang dari ajaran kebijaksanaan menjadi ilmu kritis. Kedua, tentang filsafat analitis. Ketiga, tentang pokoknya lingkaran Wiener. Keempat, teorikal, proper yang saya anggap tetap penting. Dan kelima, Ludwig Wittgenstein. Salah seorang tokoh dan jenis yang sebetulnya pantas diberi kuliah tersendiri. Saya mulai, yang mungkin tidak ada gambar, dengan sedikit catatan tentang bagaimana filsafat itu berkembang. Filsafat pertama kali muncul di timur. Maksudnya di timur sungai Indus. Sungai Indus sekarang di tengah Pakistan. Dari utara ke selatan. Di Wakarachi. Jadi di India, di Cina, juga di Indonesia. Filsafat itu juga kritis dalam arti kritis terhadap kedangkalan. Kritis terhadap superficiality. Kritis terhadap tipuan sederhana kehidupan. Mengajarkan kebijaksanaan bagaimana orang yang bijaksana hidup. Yang khas bagi filsafat timur itu bahwa dia berhubungan erat. Tak terpisahkan dari agama. Jadi Buddhisme itu filsafat tetapi juga agama tentu saja. Di India sama saja. Di Cina sama saja. Dan ajaran kebijaksanaan seorang Buddha. Seorang Kong Huchi. Kong Huchi. Tidak hanya bagi beberapa orang ahli. Tetapi justru meluas ke dalam masyarakat. Orang mencari kebijaksanaan. Nah sesuatu yang baru muncul di Yunani. Sekitar 400 tahun sebelum masih. Filosof-filosof tidak lagi puas dengan agama. Bukan dengan agama timur. Tetapi dengan agama Yunani. Politikisme Yunani yang saya kira sangat tangkal sebetulnya. Mereka mencari kebijaksanaan tidak di dalam lagi di dalam pemikiran seperti itu. Mereka mulai berpikir. Mereka mulai mengiritik keagamaan pada waktu itu. Sokrates menganggap penting sekali orang kritis terhadap apa yang dia kira diketahui. Weda, Meden, Eden. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Itu tanda kebijaksanaan. Filosofat menjadi kritis. Nah satu tanda adalah di Yunani filsafat menjadi ilmu. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa tidak bisa lagi dimengerti oleh masyarakat umum. Jadi seorang Platon, Aristoteles tidak punya pengaruh apapun pada masyarakat Yunani. Jadi didiskusikan di dalam kalangan para filosof. Jadi mereka menguasai bahasa itu, bahasa filosofis. Filosofat menjadi sesuatu yang sampai sekarang berlaku. Orang yang tidak tahu bahasa filsafat, amat sulit membaca buku-buku filsafat. Lalu terjadi sesuatu yang amat menentukan nasib filsafat. Munculnya agama-agama wakyu. Agama wakyu itu agama-agama Abraham. Yaitu Yahudi, Kristiani, Islam. Apa yang baru dalam agama-agama itu? Agama-agama itu tidak menyebarkan kebijaksanaan orang-orang bijaksana, tetapi menerima wakyu dari Allah. Maka manusia mendapat kebijaksanaan dari Allah sendiri. Itu agama-agama wakyu. Nah, berhadapan dengan wakyu. Dengan kebenaran yang datang dari Allah. Filsafat tidak bisa bersaing. Maka dari itu dengan munculnya agama-agama wakyu, Filsafat malah mencapai apa yang akan menjadi hakikatnya, yaitu menjadi ilmu kritis. Itu menjadi mendobrak keluar tim abad pencerahan, abad ke-17 dan selanjutnya. Immanuel Kant, Barangkali, Philosoph, Modernitas, Fahling, Wirtpengaruch, menulis tiga buku terpenting, namanya kritik. Kritik of purism, criticism of practical reason, criticism of perception. Filsafat lagi tidak lagi mau menyebarkan kebenaran, tetapi mengeritik pandangan. Jadi katakan saja dia mau mendobrak non-truth, hoax yang muncul sebagai kebenaran. Itu. Filsafat mengajarkan kebenaran bukan dalam bentuk kebijaksanaan, kebijaksanaan, tetapi dengan membongkar segala macam klaim. Tentu agama sendiri juga menjadi obyek kritik Filsafat, tetapi kita tidak masuk di situ. Nah, dari Filsafat kritis itu muncul di abad ke-19 150 tahun yang lalu Filsafat analitis. Filsafat analitis. Frege, Lord Russell, G.I. Moore, tentang Moore saya menulis dalam buku, buku apa ya, 12 tokoh etik awal ke-20. Nah, Filsafat analitis yang khas bagi dia, bahwa dia fokus pada bahasa. Jadi, dia tidak lagi kritis terhadap pandangan mengenai realitas, tetapi dia mau membedakan antara bahasa yang bermakna dan bahasa yang tak bermakna. Saya selalu suka lagu yang kami di rumah kadang-kadang menyanyikan. Semua bunga ikut bernyanyi, lalu rumput-rumput pun bernyanyi. Filsafat analitis mungkin tidak kenal lagu ini, tapi dia akan bertanya, lah ini ungkapan yang bermakna atau tidak. Jadi, itu yang diselidiki oleh Filsafat analitis. Nah, sekarang saya langsung ke bagian ketiga, lingkaran Wina. lingkaran Wina itu nama beberapa filosof yang sesudah agar prang dunia pertama seribus miliar ratus lapan belas atau dua puluh sampai seribus miliar ratus tiga puluh tiga berfilsafat berdiskursus amat intensif di Wina. ini Morris Pflug Erschlik Ruzof Karnach Reichenbach juga Zerpetu Ehe Luzof Ingris Ehe Pernah Mender Dikamo di antara mereka mereka itu mau bertanya bahasa mana yang dapat dianggap masuk akal dan mana yang tidak dan mereka punya semacam semangat mau membersihkan mau membersihkan filsafat dari masalah-masalah semua akhirnya lingkaran Wina ya mungkin saya masih mau tambah mereka lingkaran itu berakhir pada tahun sebilan seribus miliar ratus tiga mengapa pada saat itu Adolf Hitler mengambil alih di Jerman Wina itu di Austria baru disatukan dengan Jerman tahun tiga puluh delapan tapi di Wina pun mulai kaum Nazi mutul dan Nazi itu mengancam waktu itu sudah orang Yahudi semua mereka teori mereka mereka sebut sendiri positifisme logis logis positifisme juga empirisme logis juga neopositivisme mengapa mengapa neopositivisme karena itu positivisme yang seperti saya katakan tidak berfokus pada benda-benda dalam dunia tetapi pada bahasa itu yang neo nah positivisme logis dia mau membedakan antara yang positif dalam arti given tak terbantas dan yang hanya spekulasi atau mengkosong logis karena mereka meneliti logika bahasa nah positifisme logis mau membersihkan filsafat dari masalah-masalah semua maka mereka bertanya filsafat bisa ramah segala macam manusia binatang surga neraka Tuhan dan setan apapun dibicarakan lah apakah bahasa itu apa yang mereka omongkan bukan benar atau salah tetapi punya arti atau tidak arti jadi kita harus membedakan antara kalimat apa dia benar atau salah dan apakah dia mempunyai arti dan memberi contoh orang mengatakan semua sapi di pulau Bali menyani biru kalimat itu apa apa punya arti dia tidak punya arti karena kalau saya mengatakan itu kepada Anda Anda tentu bertanya maksud maksud bapak kalau saya bilang semua sapi di Bali bisa terbang lancang mengatakan nonsens tidak benar sapi-sapi di Bali pun tidak terbang berarti Anda mengerti kalimat itu mengerti jadi kalimat bisa dimengerti bisa benar misalnya semua sapi sehat punya empat kaki itu benar semua sapi sehat di Bali punya lima kaki kalimat itu masuk akal rasional dan salah karena di Bali pun sapi-sapi semua hanya punya empat kaki paling banyak tetapi kalau mengatakan sapi menyani barangkali masih bisa tapi menyani biru tidak bisa dibantah kalau orang mengatakan di Bali semua sapi menyani biru lain mengatakan gak benar di Bali mereka tidak menyani biru itu tidak masuk akal pertanyaan yang masuk akal adalah maaf Anda maksudnya apa maksudnya menyani biru itu perbedaan antara benar salah dan rasional tidak rasional positifisme logis juga visual analitis pada umumnya mau membedakan antara bahasa yang mempunyai makna dan bahasa yang tidak punya makna yang positifisme logis orang-orang Wina itu lingkaran Wina itu merasa bahwa filsafat itu penuh dengan kalimat yang tidak punya arti ya barangkali bukan bahwa sapi berna biru tetapi macam-macam hal yang menurut mereka tidak punya arti lalu kalimat apa yang punya arti jawabannya adalah hanya dua macam kalimat yang satu itu kalimat analitis kalimat analitis itu apriori benar secara abstrak karena yang dikatakan sudah termuat dalam subjek contoh yang paling jelas kalimat matematis dua tambah tiga adalah lima kalau kita tahu apa itu dua dan apa itu tiga dan juga apa arti kata lima kita tahu bahwa selalu dua tambah tiga adalah lima Tuhan Allah saja tidak bisa mengubahnya kalimat analitis lain Philip ayah Philip adalah Pak Theo dari situ dapat ditarik kesimpulan Pak Theo adalah ayah Philip jadi ini analitis karena Philip adalah ayahnya Theo Theo adalah ayah Philip dengan sendirinya Philip adalah anak Theo jadi itu apriori lalu yang kedua adalah kalimat sintetis apa itu kalimat sintetis kalimat sintetis adalah kalimat yang menambah sesuatu terhadap pengetahuan 2 tambah 3 adalah 5 tidak menambah sesuatu apapun terhadap pengetahuan tetapi kalau saya mengatakan pada saat ini di luar hujan kalimat itu menambah sesuatu karena sebelumnya mungkin tidak tahu apalagi hujan dan bisa juga tidak hujan disebut empiris karena yang dinyatakan bisa dicek secara empiris dari pengalaman kalimat sekarang lagi hujan masuk akal karena orang bisa mengecek dengan amatan apa benar hujan lagi hujan atau tidak kalimat itu bisa juga salah misalnya ternyata tidak hujan tapi masuk akal rasional jadi kalimat sintetis empiris empiris berarti dapat dicek dari observasi dari amatan dari situ positifisme logis merumulkan merumuskan prinsip verifikasi sebuah kalimat sintetis jadi yang menambah pengetahuan masuk akal atau rasional apabila dapat diverifikasi dengan amatan amatan indrawi jadi tengah mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau merasakan sesuatu nah ini punya implikasi yang jauh dan mereka mau punya implikasi itu mereka membuang dua kalimat yang paling penting dalam filsafat sampai saat itu dari filsafat kalimat metafisik dan kalimat etis kalimat metafisik yang sederhana adalah Tuhan ada atau ternyata ada Tuhan mengapa mereka mengatakan kalimat mereka tidak mengatakan tidak benar mereka mengatakan tak punya arti itu nonsense tidak bisa dibenarkan tidak bisa disalahkan karena tidak bisa dicek orang bisa bilang apa saja daripada Tuhan orang bisa mengatakan ada hantu jadi yang tidak bisa dicek secara empiris bentuk kalau hantu bisa dicek ya positifisme logis juga akan jadi takut kalau ada hantu itu apropo hantu yakni cerita yang tidak termasuk kuliah tapi saya seneng itu saya sendiri berasal dari keluarga Ralph Magnis kami punya kastil kuno di Cekoslawakia Selatan di kota kecil Srasnice kastil dari abad ke-17 disitu nenek saya tinggal nenek laki-laki dan perempuan dan kami anak-anak saya berumur 7 tahun 6 tahun 7 tahun masih 8 tahun saya kira berakhir kali liburan selalu dengan ibu saya berkundung ke sana ayah saya tidak pernah karena dia jadi pradurit waktu perang dunia kedua saya mendengar disitu bahwa di kastil itu ada hantu namanya wanita putih tapi kami anak-anak tidak pernah diganggu oleh wanita putih itu tapi kami mendengar itu ya ada itu kastil dimana saya lahir di Jerman di Silesia lebih besar tapi tidak ada hantu disitu maka kami merasa wah bagus ini ada hantu tapi hantu nggak pernah kelihatan tahun 45 semua orang Jerman diusir termasuk kakek saya diusir ke Jerman semua orang Jerman dibuang kastil diambil alih oleh pemerintah Ceko dipakai sebagai tempat untuk rapat bahkan untuk Komite Sentral Partai Komunis Cekoslovakia kadang-kadang disitu sesudah komunisme runtuh adik saya laki-laki tahun 91 saya kira dia kesana ternyata daripada dibensi sebagai orang Jerman dia diterima dengan tangan terbuka orangnya sangat friendly juga diterima di dalam kastil keluarga kami yang lagi dipakai untuk apa namanya pertemuan-pertemuan sidang-sidang dan sebagainya adik saya tanya mengapa kalian tidak bikin itu menjadi hotel mereka malu-malu bilang maaf pak gak bisa ada hantunya kami terdawa itu hantu itu seorang nenek dari abad ke-18 yang menyiksa karyawannya itu karena itu masih bikin ramai tidak mengizinkan orang komunis tidur di kastil kami itu sekarang kembali ke kuliah itu hantu nah jadi yang ditolak metafisika seturuh bicara mengenai yang tidak kelihatan dengan demikian tentang tua malaikat setan dan sebagainya tidak salah tapi gak masuk akal sama dengan bicara tentang sapi yang menyani biru lalu yang kedua yang hilang sama gawatnya kalimat etis kita selalu wajib bertindak dengan adil atau ambil contoh membunuh orang membunuh orang bisa dideskripsikan apa cepat apa lambat apa yang dibunuh merasa sakit atau bagaimanapun tetapi menatakan pembunuhan itu jahat buktinya dimana apa perbedaan antara pembunuhan yang jahat yang tidak jahat jadi seluruh etika hilang mereka bilang etika itu hanya ungkapan perasaan misalnya merasa jizik lalu kita mengatakan itu gak boleh merasa senang kita bilang itu baik di radikal mereka mereka membersihkan filsafat dari metafisika dan etika dan mereka mendukung diri pada Wittgenstein karena dalam traktatus yang nanti akan saya bicarakan Wittgenstein mengambil posisi yang mirip Wittgenstein yang kadang-kadang ikut pembicaraan mereka sangat marah kita akan melihat karena dia juga setuju dengan pengandaian mereka tapi Wittgenstein berpendapat yang tidak bisa dikatakan itu yang malah paling penting maka bahwa lingkaran Wina menertawakan metafisika dan etika tolak oleh Wittgenstein itu positifisme logis sekarang saya pindah ke Karl Popper Karl Popper itu juga orang dari Wina juga ikut di dalam debat positifisme logis tapi dia menemukan sesuatu yang luput dari perhatian filosof-filosof lingkaran Wina yaitu dia mengatakan prinsip verifikasi tidak syah padahal prinsip verifikasi mendukung induksi apa itu induksi induksi itu adalah perumusan suatu hukum hukum alam dari observasi bahwa sesuatu berulang kali terjadi jadi misalnya hukum alam amat dasariah bahwa dua benda saling menarik misalnya bahwa ini kalau saya lepaskan tidak akan naik tetapi turun itu karena selalu diobservasikan dia turun dari situ ditarik kesimpulan benda yang ringan jatuh ke benda yang berat Popper mengatakan itu tidak benar mengapa itu bisa dilihat begini ambil contoh kalimat ini semua burung gagak hitam itu notabene benar ya positifisme logis akan mengatakan bahwa kalimat bahwa semua burung gagak hitam adalah hitam boleh diterima karena diverifikasi burung gagak dimanapun selalu hitam saya pernah membuat seorang di Jerman bingung betul saya bicara mengenai merpati saya itu akhli burung saya bilang di Indonesia ada merpati yang jingga dia bilang gak ada itu dunia ada merpati yang putih abu-abu agak biru agak kehijauan sampai ke arah hitam tapi merpati jingga tidak ada saya mengatakan saya melihat tengah mata saya sendiri merpati yang jingga yang tidak dia perhatikan saya kemudian menambah karena di Indonesia suka mencet burung jadi ada merpati burung merpati yang dicet jingga marah dia prinsip verifikasi nah kembali ke burung gagak car popper mengatakan kalau semua burung gagak yang sampai sekarang kelihatan berbulu hitam tidak berarti bahwa tidak ada mungkin ada burung gagak yang tidak hitam prinsip verifikasi harus diganti dengan prinsip falsifikasi dia mengatakan kalimat semua burung gagak mempunyai arti jadi rasional itu lingkaran Bina juga mengatakan lingkaran Bina mengatakan kalimat itu rasional karena berdasarkan observasi verifikasi terus diverifikasi popper mengatakan kalimat itu benar bukan karena diverifikasi karena tidak bisa diverifikasi kita tidak tahu burung gagak tahun depan melainkan karena dia dapat difalsifikasi suatu kalimat adalah rasional kalau kalau bisa ditunjuk bagaimana kalimat itu bisa ditunjuk salah nah ucapan semua burung gagak itu hitam masuk akal karena dapat difalsifikasi bisa ditunjuk asal ada burung gagak yang tidak hitam kalimat itu fals salah karena itu kalimat itu rasional masuk akal sama dengan kalimat bahwa tidak ada sapi di Bali yang punya lima kaki ya siapa tahu mungkin pernah ada maka Popper akan mengatakan kalimat itu memang rasional rasional tidak berarti benar atau salah tapi bisa dimengerti karena dapat difalsifikasi bisa ditunjuk apa yang terjadi supaya kalimat itu salah yaitu munculnya sapi dengan lima kaki nah disitu lalu Popper menurut saya cukup meruntuhkan seluruh model positifisme logis dia mengatakan kalau kita mau bikin teori positifisme logis mau menundukkan bagaimana bikin teori yang masuk akal yang rasional misalnya bukan teori tentang surga atau itu tetapi teori tentang sesuatu yang terjadi dunia mereka mengatakan dengan verifikasi Popper mengatakan perlu tiga langkah misalnya teori bahwa semua burung gagak itu hitam yang pertama adalah dibuat sebuah hipotesa mari mari kita mengandai bahwa semua burung gagak itu hitam itu hipotesa kita andaikan tentu dasar hipotesa itu adalah observasi kita selalu melihat burung gagak hitam masuk akal bikin hipotesa itu nah sekarang hipotesa itu perlu dicoba difalsifikasikan ya kalimat burung gagak itu sangat sederhana tapi hipotesa yang lebih kompleks misalnya mengenai cuaca atau sebagainya coba bisa difalsifikasikan ditunjuk apa yang akan memfalsifikasikan kalau hipotesa meskipun dicari falsifikasi dicari dimanapun ada burung gagak apa ada yang tidak hitam semua hitam lalu dalam langkah ketiga hipotesa itu boleh disebut teori dari hipotesa semua burung gagak itu hitam menjadi teori yang bisa masuk dalam buku ilmu ayat bahwa burung gagak itu selalu hitam itu cara membuat hipotesa yang solid nah popper itu cukup menarik kita kita bisa bertanya dari posisi popper itu bagaimana dengan pernyataan etika dan metafisika tentu saja suatu pernyataan etika tidak bisa difalsifikasi tidak bisa ditunjuk bagaimana difalsifikasi misalnya pernyataan mencuri itu tidak baik bagaimana mau difalsifikasi tidak bisa itu suatu keyakinan yang diungkapkan jadi memang tidak bisa menjadi teori semua pencurian itu tidak baik adalah tidak baik metafisika apalagi pernyataan tentang alam diseberang tentang Tuhan tentang realitas realitas agama segala macam dimana buku kita katolik katekisme dan sebagainya penuh tentu tidak bisa difalsifikasikan meskipun ada contoh yang akan saya berikan saya tidak tahu apakah ini pakai popper tapi popper lebih bijaksana dia mengatakan belum tentu kalimat kalimat agama kalimat metafisika jadi yang diseberang fisika kalimat kalimat etis tidak rasional mengapa tidak karena dapat disangkal kalimat empiris yang tidak dapat disangkal tidak masuk akal tadi saya memberi contoh mengenai sapi yang bernyani biru itu tidak bisa didukung juga tidak bisa disangkal harus diakui maksudnya apa ya Pak sapi yang bernyani biru tetapi pernyataan etika bisa disangkal dan sangkalan dapat dimengerti misalnya satu orang mengatakan mencuri itu selalu secara etis buruk itu bisa disangkal misalnya dengan argumen bahwa orang yang mencuri makanan sudah dalam keadaan kelaparan dan tidak punya wang untuk membeli tidak membuat sesuatu yang etis salah jadi sangkalan itu ada maka Popper tidak menarik kesimpulan bahwa sesuatu yang tidak dapat difalsifikasi mutlak adalah nonsens tidak pernyataan etika dan metafisika itu bukan nonsens nanti kita akan lihat Edgenstein kedua Edgenstein kedua ada satu kasus yang dimana falsifikasi Popper juga bisa masuk akal sekurang-kurangnya menimbulkan masalah pernyataan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan amat baik mengasih semua nah pernyataan itu mengalami masalah kalau orang mengatakan kok di dalam alam yang diciptakan Allah itu ada begitu banyak penderitaan tapi kurus sudah mengatakan atau Allah tidak mau menghapus penderitaan lalu dia tidak baik atau ia mau tetapi tidak bisa menghapus penderitaan lalu ia tidak maha kuasa itu masalah teodisi dalam filsafat ketua dan suatu masalah serius yang tentu kita tidak bisa membicarakannya mungkin saya sudah pernah membicarakannya di dalam serius juga ini sesuatu yang serius yang malah oleh Popper sendiri tidak dikemukakan karena Popper itu menghormati agama dia sendiri tidak beragama saya rangkum Popper menunjukkan bahwa prinsip verifikasi itu tidak berlaku suatu hipotesa itu suatu anggapan itu rasional apabila bisa difalsifikasikan berbeda sekali dengan verifikasi sekarang saya maju ke Wittgenstein Wittgenstein itu orang yang secara pribadi juga amat sangat menarik jadi dia itu hidup dalam saya melihat ini es yang menarik itu anggap penting dan menesankan orang itu orang dari keluarga kaya divina di mana tokoh tokoh filsafat tapi juga musik Wittgenstein suka musik misalnya Brahms menurut saya salah seorang komposer terbagus musik klasik juga sering berkunjung di rumah Wittgenstein adalah filosof analitis paling utama dia dia dalam rumah keluarga yang kaya Yahudi tiga dari empat kakak laki-laki Wittgenstein bunuh diri tidak jelas mengapa semula Wittgenstein belajar mechanical engineering lalu menjadi tertarik pada teori matematika lalu membaca buku Bertrand Russell The Principles of Mathematics lalu masuk filsafat perkenalan dengan Russell menarik dia tetap dalam filsafat dia menjadi prajurit di perang dunia pertama dan sambil menjadi prajurit membuat catatan-catatan yang kemudian akan menjadi karya pertama yang dipublikasikan yaitu Tractatus Logico Philosophicus salah satu buku filsafat terpenting abad ke-20 selama beberapa bulan ia menjadi tawanan perang di Italia sesudah kembali ke orang tua Wittgenstein melepaskan seluruh kekayaan yang menjadi yang menjadi warisannya lalu menjadi tukang kebun dalam sebuah biara dan guru di sebuah sekolah dasar itu terjadi sesudah Tractatus dia sendiri merasa Tractatus itu keliru alasannya ia berpendapat bahwa dengan Tractatus ia menjawab semua pertanyaan tentang filsafat yang mungkin ditanyakan namun ia tidak dibiarkan sebagai tukang kebun Russell terus perusahaan menariknya kadang-kadang ia lalu ikut diskusi lingkaran Wina selalu marah 1929 Wittgenstein berhasil dibutuk ke Oxford ke Cambridge mengajar sampai tahun 1947 lalu ke Oxford selama Perang Dunia Kedua ia menolak mengajar dan bekerja sebagai karyawan dalam sebuah rumah sakit yang sangat mengesankan kuliah-kuliahnya sulit bagi para mahasiswa mereka sering tidak mengerti apa yang dikatakannya kadang-kadang Wittgenstein diam saja dan membuat catatan sebagai dosen di depan peristiwa amat terkenal terjadi tahun 1946 dimana Wittgenstein Russell dan Karl Popper tadi dipertemukan dalam satu ruang di Cambridge menutri trawit Wittgenstein menjadi marah atas suatu pertanyaan Popper lalu mengambil sepotong besi panas dari perapian dan mengayungkannya ke depan muka Popper ia meninggal tahun 1951 sesudah meskipun ia tidak mempraktikkan keagamaannya menerima sakramen kematian katolik Wittgenstein banyak dikagumi dan selalu merasa tidak dimengerti itu terutama berlaku bagi karyanya yang pertama traktatus philosophicus logicus hanya 79 halaman di dalamnya Wittgenstein membedakan antara deskripsi dunia dan pengalaman dunia kalau kita bicara tentang dunia kita terpaksa membongkar segi-seginya seperti dalam sebuah mosaik dimana masing-masing batu mosaik digambarkan dalam satu kalimat kalimat-kalimat merupakan gambar fakta-fakta suatu kalimat bermakna apabila kalimat itu menggambarkan fakta sepotongan realitas kalimat-kalimat kompleks harus dapat dipecahkan menjadi kalimat-kalimat elementer yang mengungkapkan salah satu segi realitas baru mempunyai arti dunia digambarkan seteran kap apabila semua kalimat elementer termasuk pembagian antar benar dan salah tiru musklam tulis Wittgenstein the world is everything that is the case what is the case the fact is the existence of atomic fact the logical picture of the fact is the thought the thought is the significant proposition dan dia menarik kesimpulan whereof one cannot speak kalimat yang terkenal whereof one cannot speak thereof one must be silent tentang apa orang tidak bisa bicara dia harus tiem mirip dengan lingkaran Wiena hanya dengan satu perbedaan Wittgenstein sadar bahwa hal-hal yang penting bagi manusia bagi dia sendiri justru adalah hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat yang menurut dia mempunyai arti jadi filsafat harus tiem lalu dia menghilang dia merasa dengan traktatus itu dia menghabiskan filsafat gak usah filsafat lagi cukup mengobservasikan fakta-fakta kacamata atau sebagainya ya saya selalu punya satu contoh harusnya sudah saya bawa sebelumnya tapi baik itu mengenai kalimat yang bermakna dan tidak bermakna itu misalnya dan lagu itu semua bunga ikut bernyani kalimat itu punya arti atau tidak menurut lingkaran Wina karena tidak bisa diverifikasi manakah rumput yang menyani dan manakah yang tidak dia punya arti menurut Popper juga tidak karena tidak karena tidak bisa ditunjukkan bagaimana kalimat itu bisa dibuktikan salah kalau kita mengatakan semua bunga ikut bernyani atau semua bunga ikut menguji Tuhan kan tidak tidak bisa dibantah dengan mengatakan ada juga bunga yang tidak memuji Tuhan nanti kita lihat Wittgenstein mengizinkan bahwa kalimat itu punya arti nah kembali ke Wittgenstein Wittgenstein dia sesudah traktatus itu 10 tahun keluar dari filsafat dan dia merasa ya aku jadi tukang kebon saja lebih baik daripada sesuatu yang lain kemudian di Inggris dia mulai berpikir baru dan yang menarik itu yang disini Philosophical Investigations dia sendiri tidak menulisnya tapi membuat catatan yang kemudian sesudah ia meninggal diterbitkan oleh murid-muridnya dan menjadi karya yang amat penting di dalam Investigations itu Wittgenstein melepaskan gagasan suatu bahasa buatan yang oleh orang-orang lingkaran Wina dikatakan paling baik karena bahasa biasa itu kacau ya bikin saja bahasa buatan karena terutama mengatakan itu jadi bahasa yang terdiri dari observasi kecil tentang realitas ini ada persegi merah dan sebagainya sesuai dengan kenyataan bahwa bahasa kita kompleks dan multisegi Wittgenstein yang pasca traktatus itu menyatakan bahwa tidak ada suatu bahasa ideal ideal dalam arti bahasa itu mencerminkan unsur-unsur ke realitas semua ucapan etis tidak punya realitas Wittgenstein misalnya merasa bahwa pada waktu perang dunia kedua dimana banyak prajurit mati sebetulnya lebih etis kalau daripada dia terus jadi dosen dia membantu di rumah sakit ini suatu keyakinan etika yang dia tidak bisa jelaskan secara filosofis tetapi nyata Wittgenstein sekarang akan mengatakan tidak ada suatu bahasa ideal melainkan yang ada selalu mainan bahasa language games saya harap disini ada kalimat language games tak terhitung banyaknya Wittgenstein mengerti bahasa sebagai suatu kemajemukan main mainan bahasa di dalam mainan bahasa itu bahasa berkembang dan berfungsi Wittgenstein berargumentasi bahwa kebingungan dengan masalah masalah filsafat berasal dari usaha salah kaprah jadi kebingungan yang diungkapkan lingkaran Wina berasal dari salah kaprah untuk menetapkan arti suatu kata terlepas dari konteks penggunaan dan gramatika yang bersangkutan kalau saya mengatakan hari ini semua bunga memuji Tuhan tidak masuk akal kalau saya menyanyikan itu dalam teks religius yang memuji kebaikan Tuhan kita bisa mengerti bahwa bunga-bunga pun mencerminkan kebaikannya dan ucapan bahwa semua bunga menguji Tuhan bagi yang menyanyikannya bukan nonsens tetapi mengatakan bahwa itu juga ciptaan Tuhan mencerminkan kebaikan Tuhan itu kita mengerti jadi kalimat yang memang tidak bisa difalsifikasikan itu masuk akal juga menurut Wittgenstein yang salah adalah pencampuran macam-macam mainan bahasa itu kriteria rasionalitas suatu komunikasi dalam suatu mainan bahasa adalah bahwa terjadi saling mengerti kalau kita omong sesuatu di mana kita saling mengerti dan saling menanggapi tentu bahasa ini punya arti tidak perlu bertanya apakah bisa diverifikasi bahasa berakar dalam pola-pola kehidupan masyarakat masing-masing kalimat termasuk mainan bahasa tertentu dan masing-masing mainan bahasa berkaitan dengan pola-pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan tantangan baru akan menghasilkan perkembangan mainan bahasa baru jadi mendadak Wittgenstein filosof analitis itu menemukan bahwa bahasa yang maksud akal tidak harus bahasa yang memenuhi syarat logika tetapi yang bisa dimengerti dan ditanggapi mengumumkan sesuatu yang tidak bisa ditanggapi memang tidak masuk akal membicarakan sapi yang bernangi biru tidak masuk akal jadi memang tidak logis kecuali menjadi bahasa sandi dimana mereka yang tahu bahasa sandi mengerti maksudnya dari filsafat bahasa baru Wittgenstein ini bertolak apa yang disebut ordinary language philosophy artinya filsafat bahasa yang bertolak dari bahasa biasa bahasa yang nyata nyata dipakai dan daripada menyangkal bahwa bahasa itu bisa rasional justru menunjukkan rasionalitas komunikasi melalui bahasa biasa tentang makna kehidupan tentang arti di alam seberang tentang baik dan buruk kita tidak harus diam melainkan harus dan memang jadi bicara ordinary language philosophy mengembalikan filsafat bahasa dari abstraksi ke dalam kenyataan kemajemukan pengalaman manusia kita dapat berkomunikasi secara bermakna tentang hal-hal yang oleh positifisme logis dicap sebagai tak bermakna suatu pelayanan penting wittgenstein bagi filsafat khususnya di wilayah bahasa inggris di franzis di german mereka tidak pernah mengikuti positifisme logis saya kesimpulan ama benarik mengikuti sekitar enam puluh tahun filsafat bahasa itu filsafat bahasa adalah anak filsafat analitis untuk menghindari ngawur filsafat mau menganalisa bahasa filsafat analitis merupakan anak paling ekstrem positifisme positifisme august count yang menuntut agar kita menjadi rasional dengan membuang bukan hanya tahail dan agama melainkan juga segala macam spekulasi filsafat itu count dan membatasi diri pada fakta-fakta positif yang dapat diamati dengan bansa indera maka positifisme logis membatasi omongan bermakna pada kalimat-kalimat sederhana dimana karnap orang dari vina menarik kesimpulan bahwa untuk tidak omong kosong sebaiknya kita memakai bahasa perbuatan wittgenstein muda juga tergoda dengan paham bahasa yang mencerminkan potongan potongan pengalaman tetapi ia merasakan sesuatu yang lip-luput dari perhatian rekan-rekan lingkaran vina yaitu bahwa dengan demikian hal-hal yang betul-betul penting justru tidak tersentuh padahal di abad ke-20 hal-hal yang mengerikan terjadi ilmu pengetahuan membuat manusia mampu membangun dan memakai bom atom dalam dua perang dunia lebih dari 50 duta orang saling membunuh para filosof lingkaran vina sendiri di tahun 30-an harus melarikan diri dari Austria ke Inggris karena sebagai keturunan Yahudi mereka terancam dibunuh oleh Nazi bangsa bangsa yang dijajah memperjuangkan kemerdekaan ratusan juta orang kelaparan di tengah-tengah kekacauan itu agama-agama bersaing menawarkan keselamatan dan dalam situasi ini filsafat mau menyatakan bahwa itu semua masalah sembuh masalah emosi belakang yaitu lingkaran vina bisa dimengerti mengapa filsafat analitis ini di Eropa berbeda dengan Inggris dan Amerika Serikat tidak pernah sangat berpengaruh dalam situasi ini Wittgenstein yang sejak kecil begitu peka terhadap segi-segi keanehan manusia menyadari nonsens larangan filsafat analitis untuk membicarakan apa yang begitu nyata menjadi masalah dan pertanyaan umat manusia akhirnya dalam ordinary language philosophy Wittgenstein dan filosof seperti Austin atau Warnock mengembalikan bahasa ketugasnya yang sebenarnya memungkinkan komunikasi bermakna di atara manusia positifisme logis dapat dianggap sebagai salah jalan sedangkan ordinary language philosophy akhirnya membuat diri sendiri menjadi tidak perlu kita kita memakai saja bahasa kita yang biasa seperti biasanya much do about nothing terima kasih terima kasih Terima kasih.